Dan kita beralih ke informasi lain, kader partai pendukung Cago Petahana berbalik arah mendukung kandidat pasangan lain. Akar rumput partai Nasdemilwaya Jakarta Timur mendeklarasikan dukungannya pada pasangan calon gubernur nomor 3, Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Fenomena menarik terjadi pada masa kampanye Pilkada DKI Jakarta yang sudah genap 2 bulan berlangsung. Baru-baru ini kader partai pendukung Cago Petahana berbalik arah mendukung kandidat pasangan lain. Akar rumput partai Nasdemilwaya Jakarta Timur mendeklarasikan dukungannya pada pasangan calon gubernur nomor 3, Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Baik dari kerja, pentos kerjanya, baik dari program-programnya. Sekalinya hak masyarakat. Di sini menunjukkan bahwa Anies Sandi adalah sosok yang bisa diterima semua lapisan masyarakat. Lintas partai terbukti kembali dengan dukungan dari teman-teman Nasdem Jakarta Timur. Saya ucapkan terima kasih. Pengalihan dukungan semacam ini bukan yang pertama. Awal bulan Desember misalnya, kader partai PDI Perjuangan juga melakukan hal sama. Mereka menanggalkan baju kampanye untuk mendukung pasangan calon nomor 3. Rangkaian akumulasi kekecewaan dia yang tidak sesuai dengan janji awal misalnya, kontra awal. Bisa saja mereka sudah tidak bisa menaruh harapan terhadap calon itu. Apapun alasan kekecewaannya, calon pemilih sedianya bersikap kritis dan selektif. Yakni dengan memberikan suara hanya pada calon pemimpin yang membawa perubahan. Bukan justru kandidat yang terbukti hanya pencitraan dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat ibu kota. Tim Liputan MNC Media melaporkan.